Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, semangat pagi Dan semangat untuk kita semua Hadir kembali dengan teman-teman disini Perkenalkan aku Enda Sebagai host podcast UMP kali ini Dan senang sekali Rasanya hari ini kita akan berbincang Dengan seluruh calon rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Periode 2023-2022 2027 mendatang Dan di hadapan saya Sekarang sudah bersama dengan kita Semua Associate Professor Apotekar Didik Setiawan PhD Selamat pagi Bapak Bagaimana nih Pak Kabarnya hari ini Alhamdulillah, baik-baik, sehat-sehat Mbak Alhamdulillah, oke Agar kita lebih mengenal dengan Seluruh pendengar setiap podcast UMP Mungkin bisa diceritakan Kesibukan Bapak akhir-akhir ini bagaimana Pak Oke, ya kalau Di UMP sendiri kan saya sebagai Dekan di fakultas farmasi ya Jadi kita memang Lagi ada pekerjaan besar lah Di fakultas seperti itu Jadi masih Lembur sana-sini Selain itu juga Masih aktif di komite nasional Formularium nasional di Kementerian Kesehatan Itu kami sedang ada tim kecil yang dibentuk oleh Bu Dirjen Untuk meng Apa namanya Mengawal begitu ya Pelaksanaan pemilihan obat di Indonesia Untuk pasien BPJS Selain itu juga kita sedang Mengupdate di Kementerian Kesehatan juga Itu di Indonesian Technical Advisory Group on Immunization Di ITAGI Itu kami selalu mengupdate tentang Kebijakan vaksinasi di Indonesia Karena kebetulan Saya aktif di Organisasi-organisasi tersebut Selain itu juga Kemarin kami habis Melaksanakan Annual Meeting Untuk asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Mohamediah dan Aisyah Kebetulan saya wakil ketua di asosiasi Jadi Kemarin habis Ketemu nih seluruh Perguruan Tinggi Farmasi Mohamediah Aisyah Di Manado Untuk kita rapat Untuk kita seminar Dan lain sebagainya Jadi Ya lumayan Challenging gitu ya Menantang Dan Alhamdulillahnya selama Aktifitasnya itu bisa Apa ya Kita rasakan Bisa bermanfaat Bagi orang lain sih Kita enjoy-enjoy aja Baik Masya Allah Bapak Nah Diri banyaknya kesibukan Yang telah dilakukan ini Luar biasa sekali Bisa hadir bersama kita disini Untuk ngobrol bersama ya Pak Iya betul Baik Kemudian kita berbicara Mengenai Universitas Muhammadiyah Purwakertoni Pak Menurut Bapak sendiri Bagaimana sih Kabar UMP Kali ini Ya Kabar UMP Saya Kebetulan jadi Dekan Satu periode Selama 3 tahun kebelakang Kebetulan Juga jadi bisa Melihat lebih Dalam Begitu ya Potensi Dan juga Positioning dari UMP Potensi Kita tuh punya Luar biasa ya Potensinya SDM nya banyak Kualifikasinya Tinggi Ya ada yang dokter Ada yang magister Sekarang Tidak hanya dosen Apa namanya Staff pun juga Beberapa Sudah lurusan S2 Seperti itu ya Dan ini suatu Resources yang luar biasa Kalau kita Tata betul Gitu ya Itu dari sisi internal Kabar UMP SDM Itu Apa namanya Potensinya Tambah selalu Tambah besar Selalu tambah Bagus Gitu Kemudian dari aspek Mahasiswa juga Alhamdulillah Nambah terus Gitu ya Jadi Semakin Dikenal Semakin Dipercaya Begitu ya Oleh orang tua Mahasiswa Atau oleh mahasiswa Itu suatu potensi Kalau dari sisi internal Kalau dari sisi eksternal Saat ini Saya melihat Masih Banyak yang bisa Ditingkatkan Ya Karena kita Untuk Apa namanya Perankingan Kita masih Belum masuk Ya Untuk yang Tinggi Sepuluh besar Mahasiswa Sebelum Sehingga Saya melihat Gitu ya Kalau kita Kelola Insya Allah SDM Dengan baik Kemudian Sistem Sistem pengelolaan Kebetulan Niat Saya ikut Mencalonkan diri Sebagai rektor Ini kan Untuk Memperbaiki Tata Kelola Karena saya melihat Tadi potensinya Besar sekali Tetapi kok Istilahnya Keluarnya Masih belum Apa namanya Maksimal Jadi Bayangan saya Oh Kalau misalnya Kita punya Resources yang Luar biasa Seperti itu Artinya kita harus Tempatkan orang Di Posisi yang Apa namanya Yang tepat Yang berkompeten Yang jujur Yang amanah Kita taruh Di tempat-tempat Yang pas Insya Allah UMP ini Bisa berlari Bahkan Saya yakin Bisa lima besar Minimal Di Perguruan tinggi Muhammadiyah Di Indonesia Baik Masya Allah Bapak Nah berkaitan Dengan tantangan Yang tadi kita Telah sebutkan Dari Bapak Telah dipaparkan Kemudian Sebagai bakal Calon rektor 2023-2027 Mendatang nih Pak Boleh mungkin Dibagikan ke pendengar Setiap podcast UMP Kira-kira Apa saja Yang bisa Bapak Tawarkan kepada kita Semua Ataupun kita Kerjasama Untuk melakukan Sebuah Kinerja Kedepannya Ya Pak Untuk Mencapai Kalau tadi kita Kalau visinya Kan unggul modern Islami Itu ya Tahun 2030 Minimal Kita jadi Research University Kalau kita tarik Ke belakang Lima tahun sebelumnya Mungkin 2030 Tadi 2031 Ditarik mundur 2026 Saat ini Kita posisi Di 2023 Saya rasa Kita masih punya Sekitar 3 tahun Untuk jadi Pre-research University Artinya apa Bayangan saya Kolaborasi Dengan Institusi luar negeri Yang sekarang Sudah ada Itu benar-benar Kita jalankan Ya mungkin Kalau zaman dulu Masih Banyak Apa namanya MOU MOU Yang belum Ditindaklanjuti Secara maksimal Kalau sekarang Mau tak balik Di balik Gimana Kerjasama dulu Kerjasama dulu Gunakan pendekatan Informal Kan kita banyak SDM Yang alumni Luar negeri Itu banyak Jadi kita Maksimalkan Di situ Atau bahkan Tidak harus alumni Kalau kita Engagement Ada student Exchange Ada staff Exchange Ada research Collaboration Itu dipakai dulu Jalankan Ada hasilnya Ada wujud kerjasamanya Habis itu kita Formalkan Dan seterusnya Setelah itu Kita kembangkan Kerjasamanya Itu kalau Kita mau Di level Internasionalnya Nah tetapi Untuk bisa Kesitu Tentunya SDM Di dalam Ini Harus di Perkuat dulu Harus Dibiasakan Nah untuk Bisa terbiasa Otomatis Kan kita Harus bikin Apa ya Atmosfer Dulu Atmosfer Penelitian Atmosfer Pengajaran Pengabdian Masyarakat Al-Islam Kemahamadiyahan Itu Atmosfernya Harus dibuat Yang betul-betul Kuncinya Dimana Kuncinya Ya di Keteladanan Sudah pasti Namanya Keteladanan Itu apa yang Diomongin Yang simpelnya Jawaban yang Diomongin Sama yang Dilakukan Sinkron Jadi kita Akan pasang Orang-orang Tadi Orang-orang Yang saya Akan cari Kita mungkin Bayangan saya Dengan kita Membuka Lelang Jabatan Untuk Posisi Strategis Itu akan Kita dapat Individu-individu Yang unggul Di UMP Ini Banyak Yang Seperti itu Kita taruh Disitu Nanti kita Akan Kolaborasi Dia punya Passion Disitu Punya Kapabilitas Disitu Nanti Dia bisa Memaksimalkan Potensi Di kita Potensi Kita Banyak SDM Tadi Luar Biasa Anggaran Dana Luar Biasa Kita Ratusan Milyar Pertahun Artinya Kalau itu Dikelola Dengan Baik Kalau kita Apa Namanya Maksimalkan Diserahkan Ke orang Yang Tebat Bahkan Kita Juga Pilih Orang Yang Tidak Hanya Mengelola Itu Tetapi Mencari Tambahan Dari Luar Itu Mesti Apa Namanya OMP Ini Saya Yakin Lima Besar Itu Bisa Target Terendah Dulu Target Terendah Kita Lima Besar Tapi 2031 Sesuai Visi Unggul Modern Islami Itu Tentunya Kita Sudah Dipertimbangkan Karena Gini Mbak Saya Punya Pengalaman Pribadi Saat Saya Balik S3 Tahun 2017 2018 Saya Melalui Aktif Di Kementerian Kesehatan Saat Itu Tidak Ada Yang Kenal UMP Ketika Saya Datang Dari Purwokerto Dari Rustas Mana Rustas Negeri Biasanya Seperti Itu Tahun 2017 2018 Tapi Dengan Berjalannya Waktu Ketika Kita Bekerja Dengan Performa Yang Baik Ketika Kita Bisa Menunjukkan Bahwa Kita Unggul Bahwa Kita Ada Isinya Itu Nanti Orang Lama-lama Akan Mengenal Sudah Nggak Nanya Lagi Sudah Kenal Dia Yang Bisa Kerja Dia Yang Bisa Punya Kompetensi Sehingga Sudah Tahu Orang Ini Saya Asalnya Dari UMP Sudah Nggak Salah Lagi Dalam Menyebut Institusi Sudah Nggak Salah Lagi Asalnya Dengan Pengalaman Saya Pribadi Seperti Itu Mungkin Akan Saya Replikasikan Kedosen Lain Ayo Yang Sudah S3 Sudah Doktor Yang Sudah Punya Kekhasan Punya Ilmu Khusus Yuk Kalian Keluar Kembangkan UMP Itu Yang Saya Lakukan Oke Masya Allah Disini Saya Berbicara Dengan Bapak Didik Ini Saya Bisa Mengetahui Bahwa Bapak Ini Orang Yang Sangat Teliti Kemudian Sangat Jelit Dilihat Dari Bapak Sangat Aware Dengan SDM Yang Ada Di Universitas Semamadi Purwakarto Ini Ya Pak Insya Allah Oke Kemudian Berbicara Mengenai Tadi Kita Tantangan Dari Eksternal Itu Sendiri Berkaitan Dengan Perkembangan Zaman Kemudian Proses Dari Digitalisasi Masa Kemasa Kemudian Bolehkah Saya Tahu Mengenai Program Unggulan Bapak Yang Bisa Dikolaborasikan Dengan UMP Apabila Akan Terpilih Di Periode Besok Saya Merasa Bahwa Yang Namanya Institusi Pendidikan Itu Core Bisnisnya Adalah Pendidikan Penelitian Pengabdian Sama Al-Islam Kemabdian Kalau Kita Muhammadiyah Nah Oleh karena Itu Untuk Bisa Menghasilkan Empat Aktivitas Yang Luar Biasa Ini Yang Maksimal Yang Berkualitas Tentunya Kita Sumber Daya Yang Harus Dikembangkan SDM Tidak Yang Lain Kita Nggak Butuh Bangunan Yang Tinggi Kita Nggak Butuh Fasilitas Ketika SDM Itu Kualitasnya Tinggi Bangunan Itu Akan Datang Sendiri Kok Karena Mereka Akan Bisa Nyari Penelitian Sendiri Anggaran Yang Harusnya Untuk Mereka Bikin Penelitian Anggaran Itu Bisa Kita Pakai Untuk Fasilitas Atau Misalnya Kita Catur Dan Sudah Luar Biasa Ketika SDM Tadi Bagus Tentunya Dia Akan Menghasil Mendatangkan Pendanaan Dari Manapun Entah Dari Hibah Penelitian Dalam Dan Luar Negeri Kolaborasi Dengan Pemda Pemprof Dan Lain Sebagainya Itu Uang Akan Masuk Sendiri Ketika Kita Dipercaya Ketika Kita Berkompeten Oleh Karena Itu Strategi Apa Yang Saya Buat Ketika Nanti Jadi Rektor SDM Harus Digarap Dengan Betul Misalnya Kita Kan Di Indonesia Punya Opportunity Yang Namanya LPDP Itu Satu Kasus LPD Misalnya LPDP Itu Intik Apa Biasanya Awal Tahun Februari Januari Februari Dan Seterusnya Artinya SDM Dosen Atau Tendik Yang Memang Berpotensi Untuk Mendapatkan Biasiswa Kita Siapkan Pengalaman Saya Ketika Mencari S3 Itu Dua Tahun Nah Oleh Karena Itu Berdasarkan Pengalaman Itu Tentunya Akan Saya Siapkan Siapa Yang Diproyeksikan Sekolah Nanti Di Bulan September Tahun 2023 Misalnya Artinya Atau Misalnya Tahun 2024 Nanti Artinya Apa Yang Saya Lakukan Berarti Di Bulan Januari Desember Syarat Harus Sudah Siap Artinya Berarti Pimpinan Universitas Yang Akan Dibreak Down Ke Fakultas Atau Unit Itu Harus Nyiap Program Di Bulan Apa Jangan Januari Jangan Februari Tapi Di Bulan September Oktober November Kita Buatkan Program Apa Syarat Untuk Dapat Basis Cuman Dua Bahasa Inggris Sama LOE Berarti Kita Siapkan Apa Yang Kita Siapkan Mentor Untuk Bikin Proposal Penelitian Kapan September Atau Oktober Jadi Dua Tiga Bulan Mereka Cari Promoter Yang Kedua Bahasa Inggris Gimana Kita Punya LDC LDC Pimpinannya Lulusan Auckland New Zealand Pak Faisal Itu Sahabat Saya Seangkat Kita Mencari Biasis Wama Kita Maksimalkan LDC Kita Buat Kurikulum Yang Ideal Mencontek Gak Apa Yang Penting Ideal Sehingga Bisa Menaikkan Skor Bahasa Inggris Skor IELTS Tufel Dari SDM Sesuai Dengan Starting Point Agar Nanti Ketika Bulan November Desember Itu IELTS Sudah Sesuai Standar Artinya SDM Itu Harus Dapat Biasiswa Kuliah Dan lain Sebagainya Selain itu Training Training Juga Harus Kita Siapkan Dan Juga Al-Islam Kemuhamadiyahan Juga Kita Kerjasama Dengan PP Muhammadiyah Harus Tetap Kita Jalankan Lewat Bahaya Tul Al-Kolm Dan lain Sebagainya Artinya Sebagai Institusi Pendidikan SDM Itu Yang Paling Penting Kita Harus Kuatkan Dan Kita Harus Support Betul Kalau Misalnya Itu Skenario Idealnya Tapi Kan Ada Anomali Ketika Dosen Mungkin Tidak Minat Atau Tidak Mampu Atau Mungkin Ada Kendala Yang Lain Sehingga Mendapatkan Biasa Kesulitan Ya Di Backup Sama Universitas Saya Bayangan Saya Saya S3 Biayanya 1,4 Miliar Satu Orang Artinya Gini Untuk Menghasilkan PSD Yang Berkualitas Standar Internasional Kita Pakai Standar Itulah 1,4 M 4 Tahun Satu Tahun 400 Juta Oke Kalau Misalnya Ada Sekolah Dia Biasa Sekolah Yang Jelas Anggarannya Di bawah Itu Kita Danai Artinya Apa Kalau Masih Di bawah Itu Kita Oke Kita Modalnya Pondasinya Dari Institusi Universitas Itu Orang SDM Bukan Kita Bilang Tadi Gedung Bukan Bukan Kendaraan Bukan Ya Bukan Dan Orang Itu Harus Ada Isinya Gitu Ketika Kita Apa SDM OMP Itu Harus Ada Isinya Kenapa Kalau Cuman Apa Ya Apa Namanya Kita Mengusulkan Orang Untuk Ngomong Karena Jabatan Itu Gampang Tapi Gini Loh Gimana Caranya Agar Orang Ketika Mau Bikin Acara Itu Ngundang Ke Kita Di Undang Bukan Kita Mengusulkan Ya Apalagi Kalau Cuman Apa Ya Nitip Aja Gitu Itu Wah Itu Enggak Banget Kalau Saya Jadi Orang Harus Tampil Tampil Karena Isinya Gitu Itu Yang Penting Oleh Karena Itu Kita Harus Garap Betul SDM Ini Karena Investasi Institusi Itu Adalah Di SDM Saya Belajar Dari Farmasi 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 UMP Itu Menurut saya Menjadi Salah Satu Fakultas Yang Baik Begitu Yang Unggul Di Lingkungan Universitas Kenapa Karena Dulu Jaman Almarhum Pak Musleh Siapapun Yang Jabat Itu Sudah Tidak Penting Kenapa Karena Beliau Dan Teman Teman Di Fakultas Farmasi Itu Tau Yang Penting Adalah SDM Berkualitas Gitu Ya Jadi Makanya Sekarang Doktornya Sudah Hampir Berapa Ya 17 Dari Sekian 30% 30an Orang Hampir 50% Kurang Lebih Ya Dalam Waktu Yang Umur Farmasi Itu Baru 20an Tahun Ya Sudah Doktornya Sudah Sebanyak Itu Artinya Apa Dan Doktornya Enggak Hanya Di Dalam Negeri Di Luar Negeri Juga Banyak Artinya Apa Ketika Kita Memahami Sebetulnya Universitas Ini Harusnya Dikelola Seperti Apa Itu Insyaallah Kita Tuh Enggak Usah Promosi Nanti Orang Akan Nyari Kok Seperti Itu Baik Masyaallah Ini Bapak Didik Sudah Memikirkan Sedemikian Rupa Dari Segi SDM Karena Memang Betul Ibarat Dari Bangunan Itu Kita Harus Memperkokoh Dari Segi Pondasinya Dulu Dan Disini Bapak Didik Menghighlight Bahwa UMP Ini Bisa Semakin Maju Berkembang Dan Unggul Modern Islam Apabila Dari SDM Itu Ya Oke Baik Bapak Terima Kasih Banyak Ini Sudah Mengobrol Dengan Kita Dengan Kami Disini Pendengar Podcast UMP Dan Saya Harap Disini Teman-teman Bisa Merasakan Atmosfer Optimisnya Bapak Didik Insyaallah Untuk Terakhir Boleh Ajakan Kepada Pendengar Setia Universitas Nomadiyah Podcast Untuk Ayo Maju Bersama Bapak Didik Di Periode Selanjutnya Baik Kepada Seluruh Masyarakat UMP Yuk Kita Apa Namanya Kembali Kembali Ke Fitrah Maksudnya Kita Kita Jadi Manusia Yang Itu Tadilah Apa Namanya Yang Antara Ucapan Dengan Perilakunya Sama Sehingga Kita Bisa Jadi Teladan Kita Aplikasikan Untuk Diri Kita Sendiri Nanti Ketika Setiap Individu Seperti Itu Insyaallah Kita Bisa Maju Bareng Nah Itu Mungkin Dari Saya Untuk Teman-teman Atau Bapak Ibu Seluruh Sivitas Akademika Di UMP Yuk Kita Kembangkan Lagi UMP Kita Maksimalkan Potensinya Karena Apa Namanya Pengelolaan Yang Ideal Itu Memang Harus Diterapkan Di UMP Baik Masyaallah Terima kasih Bapak Didik Sudah Menyempatkan Waktunya Di salah Banyaknya Kesibukan Yang Tadi Disebutkan Kepada Kita Semua Saya Enda Sebagai host My podcast Kali ini Terima kasih Sudah Bersama Dengan Kita Sampai Sejauh Ini Dan Thank you Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh